Halo Gini ya Akhir-akhir ini kan saya Ini seneng Nonton itu serial drama Drama koreal khususnya Dan Akhir ini saya lagi ngikutin Ini nih yang lagi hits 3 True Beauty Jadi itu ceritanya tentang Sekelompok Anak muda gitu ya dengan pemeran utamanya Yang punya Masalah dengan penampilan Yang secure sama penampilannya Tapi On the very end Dia menemukan Dirinya sendiri Dia menemui kepercayaan diri Dan Ada sih Kisah-kisah biasa lah Kisah-kisah cinta gitu ya Ya pokoknya asik banget Saya menikmati Serial drama itu dan Ini ada Ada sesuatu dimulai episode 9 Itu kayak OST nya itu Itu yang nyanyiin si itunya sendiri ya Pemerannya sendiri si Cha Eun Woo Yang jadi Lee Soo Ho itu Itu dia menyanyikan Salah satu lagu dengan judul Love So Fun Love So Fun Dan Itu pertama saya kayak Anjir Ini kayak Kayak udah Kayak pernah dengerin lagu siapa gitu ya Di beberapa episode Selanjutnya Lagu itu Diputer lagi Diputer lagi Ada yang notice gak sih Kalo itu Kayak lagunya Peter Pan Yang Yang topeng gitu Ya Ya Identik gitu ya Dari Dari notasinya gitu Ya, nanti kita coba masuk ke DAW saya Kita coba nulis notasinya Oke, sekarang kita udah ada di DAW DAW, DAW itu Digital Audio Workstation Dan disini gue pake FL Studio 20 Ya, disini kita bisa nulis notasi sebuah lagu Jadi kita bisa buat perbandingan tentang lagunya yang kita bahas tadi Lagunya Chan Wo yang Love So Fine atau Love So Fun atau Love So Far Gak tau, karena banyak banget yang nulis judulnya itu beda-beda di Youtube ya Bisa cek sendiri Dan lagunya Peter Pan yang berjudul Topeng Nah, di DAW ini Saya udah load 2 piano disini Disini buat Udah saya bikin sebelumnya Ini yang lagunya True Beauty Lagunya Chan Wo Terus yang ini lagunya Peter Pan Ya Itu yang lagunya Chan Wo Terus yang lagunya Peter Pan Aku dapat melintas bumi Bumi Tadi di E atau di F ya Pokoknya sekitar situ Aku dapat melintas bumi Bumi Kayaknya bumi Untuk secara chord Secara chord Ini yang lagunya Chan Wo ini Dia ada satu note Satu key Satu key Di bawah lagunya Peter Pan yang Topeng Dia dari bass Terus kalau yang Topeng itu tadi Dari C Nah Kalau kita Naikin Kita naikin lagunya Chan Wo ini Satu key Ke atas Sama lagunya Topeng Ini dia hampir aja coy Hampir Cuma dia ada di Satu key di bawahnya Dan Entah disengaja atau tidak Gitu Hampir Hampir semuanya sama Cuma yang ada di bar ketiga ini Dia untuk yang lagunya Chan Wo Ini dia beda Gitu Iya Emang sih Ini partnya cuma sedikit Cuma Untuk Rules Atau aturan Aturan yang ada di luar sana Gitu Soal plagiasi Atau plagiarism Duplikasi Penjiplakan Atau apapun itu namanya Itu kalau buat karya musik Itu dia Dinyatakan Plagiat Ketika Lagu itu Menyamai Notasi Lagu lain Selama delapan bar Nah delapan bar itu kayak apa Itu kita Ini Ada metronomnya disini ya Jadi delapan bar itu kayak ketekan Tu Wa Ga Pat Tu Wa Ga Pat Itu delapan Dan disini Udah Udah Hampir nih Pokoknya Lapan bar memenuhi Tu Wa Ga Pat Tu Wa Ga Pat Ya Lapan bar memenuhi Dari delapan bar ini Notasinya hampir sama semua Kecuali yang ada di Bar ketiga ini Kalau di Lagunya topeng dia kan Kau dapat melintas bumi Dia stop Di bar ketiga ini dia stop Na 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 Baru lanjut di bar keempat Na 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 Sementara lagunya Chaanwo Dia di bar ketiganya Dia lanjut sama kayak ini notasinya Na 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 Wow Hampir aja Coy itu tadi Saya Saya Ga 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 Punya hak I have no rights About About Judging Is this a plagiarism Or Not Jadi saya Ga 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 Yang pasti kita ketahui sama-sama Dalam delapan bar ini Dua lagu Yang kita bahas ini Nyaris sama Mungkin seterah 90% Karena ada Satu bar Saja Yang 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 Beda gitu ya Oke jadi Mungkin secara Kalau identik-identik banget Terdeteksi dari notasi Kalau dari tempo Itu udah Agak beda Kencengan yang topeng Dari Peter Pan Dan Yang Lagunya Cha Ungguo ini Agak Belet Jadi temponya Ga Ga Terlalu Kenceng Tapi secara flow Notasinya Dan dari delapan bar Itu Nyaris Sama Saya Ga Bisa Accused Saya Ga Bisa Ngejudge Kalau Itu Plagiat Atau G-plug Gitu ya Karena kita kan Juga ga tau Apa yang udah terjadi Di belakang Mungkin Dari Tim production Troop Beauty Itu sendiri Udah ada lobby Atau izin Atau apa Kita kan Kita juga ga tau Jadi untuk Ngejudge Itu lagu Plagiat Saya juga Saya kurang Saya kurang berhak Untuk Untuk Ada disitu Ya cuman Sebagai pendengar Dan sebagai penikmat Gitu Cuman ada Kayak First impression Kalau itu Anjir Ini lagu Sama Kayak Ada lagu Indonesia Yang udah Pernah Lebih dulu Bikin lagu Pake notasi Kayak gini Gitu aja sih Jadi saya Lebih Ke arah Seneng Kayak bangga Ternyata Musisi Indonesia Bisa Menciptakan Notasi-notasi Indah Gitu Yang Entah itu Sengaja Atau Ga disengaja Ada yang Menyamai Apa yang Diciptakan Oleh saudara-saudara Kita di Indonesia Ini Musisi-musisi Indonesia Ini Keren Dan ini bukan Pertama kalinya Lagu Peter Pan Ini Istilahnya Disamain Disamain Sama Lagu-lagu luar Itu Kalau Sepengetahuan saya Udah ada dua kali sih Yang pertama Udah lama banget Ada lagu Bollywood Yang Judulnya Apa ya Kiamuce Kiamuce Piar Bisa dilihat Di channelnya T-series Itu Lagunya Mir Malah mungkin Hampir Separuhnya Itu Kayak Lagunya Peter Pan Yang Tak Bisakah Dan lagu Kiamuce Piar Ini Dulu Rame banget Dulu Itu Saya Masih SMA Jadi Pemberitaan Masih Ada Di TV Kalau Ada lagu Kalau Itu Katanya Plagiat Karena Di Belakang Katanya Belum Ada Lobby Atau Izin Segala Macem Entah Mungkin Udah Diselesaikan Kalian Terus Belum Belum Lama Mungkin Beberapa Tahun Kemarin Lagunya Icon Salah Satu Grup Boyband Dari Korea Yang Love Scenario Love Scenario Itu Intronya Nyaris Mirip Sama Menghapus Jejak Mu Peter Pan Peter Pan Juga Kalau Itu Si Kalau Yang Kaya Kiamu Jepiar Itu Kan Dari Notasi Udah Masuk Lagunya Itu Udah Nyaris 50% Lagu Mirip Kalau Di Love Scenario Ini Dia Cuma Sekedar Intro Gimanapun Walaupun Seperti Peter Pan Itu Yang Kayak Udah Lebih Duluan Menulis Lagu Atau Musik Seperti Yang Lagi Keluarkan Itu Menutup Kemungkinan Peter Pan Seperti Itu Terus Mungkin Entah Secara Disengaja Atau Tidak Disengaja Karya Yang Dia Tulis Itu Bisa Aja Juga Bisa Menyamai Karya Musisi Lain Cuma Cuma Karena Kita Mungkin Belum Tau Aja Gitu Aja Mungkin As A Indonesian Oke I'm Proud Of Peter Pan Their Crew Dan Juga Untuk Serial Drama True Beauty Saya Menikmati Itu Drama Yang Keren Dan Itu Aja Dih Yang Usah Saya Omongin Pada Hari Ini Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Udah Nggak usah Subscribe Nggak usah Like Comment Apalah Nggak usah Nggak penting Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa